Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di mana pun berada Semoga disehatkan selalu Kali ini kita kedatangan paket yang dikirim dari Sopya itu Sebuah root pen Dan real satu set pancingan dari Gadaidi Gadaidi itu toko lokal Sogailang Yang resmi pengiriman dari Gudang Jakarta Jadi sebelumnya kalau kita ingin pesan di Gadaidi Biasanya tokonya itu dari pengiriman dari luar negeri Dari China sekarang sudah ada toko resminya di Jakarta Di gudang Sopi Nanti alamatnya ada di bawah Nah oke Maka dari itu kita coba unboxing Paket root pen ini Di dalamnya itu Nah ini adalah Sebuah Pengembalian paket Jika paketnya itu rusak Ataupun mengilami kecetan dan yang lainnya Nanti stiker ini harus dikirimkan kembali Alamatnya itu ke gudang Sopi Kita simpan dulu Mari kita lihat Nah ini adalah sebuah Rod pen jadi di dalam packing kardus Kardusnya Sopi Di dalamnya itu bubble worap Kita coba buka Dan lihat Dan perlu baraya tahu Rod pen ini bersifat portable ya Jadi bentuknya seperti pena Ya mungkin bisa dipakai Atau bisa disimpan Tidak memerlukan cukup ruang yang banyak Kita lihat satu set Dengan senarnya Tinggal kita tambah hook Dan siap mancing Sesuai selera dan sesuai kebutuhan Spotnya Kita buka dulu Nah kurang lebih Ini Ini Karetnya Kita simpan dulu Nah Ini adalah sebuah Road pad Spesifikasinya Kurang lebih Nanti coba saya Gambarkan ya Saya kita akan coba Lihat dulu Bagaimana Si pen root ini Untuk harga Di bawah 100 ribu ya Banyak online shop Online shop yang jual juga Namun saya digada ID Yaitu official store nya Yang ada di Indonesia Mari kita lihat Wow Terkesan seperti mainan anak-anak Dibungkusnya Dibungkusnya Macam-macam mainan anak-anak Nah kurang lebih spesifikasinya Seperti berikut Panjangnya itu 1 meter Atau 39,8 Terus Panjang Kalau sudah diperjadikan Bumpen itu 20 cm Dan beratnya Hanya 56 gram Nah oke Langsung saja Langsung saja Coba kita lihat Si isi Rotpan ini Nah ini Bahannya itu Seperti Plastik ya Plastik Namun saya tidak tahu Plastik berbahan apa Cukuplah untuk Pancingan biasa Spoolnya juga Plastik Ya Wajar ya Dengan harga Di bawah 100 ribu Kita sudah bisa Mendapatkan Satu paket Sebuah Alat pancing Nah Yang saya penasaran Itu rotnya Seberapa kuat Rotnya Coba kita lihat Rotnya Kita buka Oh disini Penguncinya Baraya Engler Semuanya Jika ingin Membeli Rotpan ini Bisa Melalui Shop Ya Ataupun Online shop Yang Baraya Engler Sekalian Biasa Pakai Sama Saja Disini Saya Hanya Akan Mereview Pancingannya Saja Tidak Mereview Toko Dan yang Lain Sebagainya Nah Ini Kurang Lebih Panjang Itu 1 Meter Berbahannya Aluminium Untuk Pegangannya Dan Menurut Speknya Bahan Rotnya Itu Dari Fiber Carbon Saya Kurang Mengerti Apa Itu Fiber Carbon Nanti Coba Kita Tes Saja Kita Tes Saja Seberapa Kuatnya Nanti Di Next Video Saya Akan Coba Mencoba Memancing Ikan Yang Cukup Lumayan Besar Apakah Kuat Atau Tidak Dengan Menggunakan Rot Pen Ini Bawaan Bersama Reels Mining Dan Benang Bawaannya Juga Maka Dari Itu Kita Sekarang Akan Rakit Dulu Ini Ringan Karena Memang Berbahan Dasar Plastik Mungkin Overall Untuk Sebuah Harga Yang Segitu Saya Cukup Puas Saya Coba Dulu Rakit Baraya Angler Seperti Smining Pada Umumnya Nanti Kita Akan Coba Kekuatan Spinning Namun Biasanya Benang Yang Dikasih Bawaan Itu Selalu Kusut Tapi Gatau Yang Ini Biasanya Seperti Itu Kita Akan Coba Nah Oke Untuk Informasi Juga Kalau Kita Memancing Itu Sesuai Speknya Jadi Pancingan Itu Berdasarkan Tempatnya Juga Ada Pancingan Untuk Casting Ada Pancingan Untuk Dasaran Mungkin Walaupun Memang Terus Jiging Dan Yang Lain Sebagainya Popping Walaupun Sebenarnya Konsep Dasarnya Itu Road Real Mau Itu Spinning Atau Casting Itu Sama Aja Yang Membedakan Itu Seperti Ini Kalau Kita Untuk Nyari Rawaan Atau Kita Ikan Ikan Mujahir Ikan Ikan Betri Kalau Di Kita Itu Water Dan Lain Lain Sejenisnya Itu Dengan Menggunakan Pancingan Ini Sudah Cukup Berbeda Lagi Fungsinya Ketika Kita Akan Menggunakan Pancingan Untuk Mungkin Mancing Ikan Danau Yang Besar Terus Mancing Di Muara Di Laut Nah Itu Memerlukan Pancingan Yang Cocok Untuk Dispotnya Nah Oke Kita Akan Coba Pasang Ya Seperti ini Diputar Saja Baraya Angler Sedikit Ini Memang Saya Lihat Sedikit Kurang Kuat Tapi Kita Coba Kita Legarkan Dulu Untuk Bisa Masukkan Reel Dan Reel Sepertinya Bisa Diganti Model Tokos Ataupun Yang Lain Ya Reel Reel Menyesuaikan Jika Ingin Lebih Portable Lagi Saya Lebih Menyarankan Itu Reel Reel Tokos Yang Memang Tujuannya Itu Kita Untuk Memancing Ikan Muzair Kecil Ikan Ikan Kecil Ikan Sawah Ikan Rawa Rawa Kecil Seperti Wader Ada Ikan Keting Dan Yang Lain Sebagainya Cukuplah Menggunakan Tokos Jadi Dia Tidak Usah Menggunakan Spinning Apalagi Bait Casting Karena Emang Dari Segi Space Itu Sangat Mengganggu Sekali Road Pant Yang Tidak Bisa Dikantong Lagi Oke Nah Kurang Lebih Seperti Ini Dan Cukup Ringan Cukup Enteng Tapi Kita Lihat Nanti Kekuatannya Apakah Kuat Atau Tidak Saya Coba Lipat Kembali Apakah Masih Bisa Ditutup Ketika Terpasang Sebuah Rail Spinning Kurang Ternyata Memang Kalau Untuk Sebuah Pen Harus Dibuka Ya Nah Mungkin Itu Saja Dan Ini Berbagai Macam Warna Saya Memilih Silver Nah Ini Spesifikasi Yang Dikasih Itu Guit Ring Stainless Steel Katanya Dan Ya Terima Kasih Sudah Sempat Menonton Video Ini Mohon Maaf Jika Ada Kata Kata Yang Salah Elahi Topik Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ternyata Ternyata Ternyata